PASUKAN HAMAS KEMBALI MENYERANG PERSEMBUNYIAN DARI TENTARA ISRAEL Kali ini militan Palestina itu menyerang persembunyian pasukan khusus Israel di jalur Gaza Tengah. Insiden itu menyebabkan 10 tentara elit Israel pun telas. Hal itu tampak dalam video yang dirilis oleh Brigad Al-Qasam melalui Telegram resminya pada Senin 25 Desember dalam video terlihat pasukan Hamas membidik lokasi persembunyian Israel itu dari kejauhan tampak sebuah bangunan yang disingalir menjadi persembunyian pasukan khusus Israel. Hamas pun menyerang bangunan terseut menggunakan peluru anti-benteng TBG saat peluru dilesatkan. Terlihat adanya ledakan hebat di bangunan tersebut setelahnya asap tebal terlihat mengepul ke udara. Prajurit Hamas yang melakukan serangan pun tampak kembali ke dalam terowongan dijelaskan dalam keterangan video tersebut. Terdapat pasukan khusus yang terdiri dari 10 tentara yang bersembunyi di bangunan tersebut. Diterangkan pula insiden itu terjadi di daerah Joraldik di jalur Gaisa Tengah.